Hi guys, welcome back to my channel, BRBG Miaka Youtube Channel Sekarang BRBG bakalan bahas dan kupas tuntas tentang diet nasi Atau lebih spesifiknya diet nasi putih ya, terutama di Indonesia ini Karena panganan kita itu dari bayi, kita kan dikenalkannya adalah nasi putih Itu adalah makanan pokoknya kita Jadi banyak orang yang menyalahkan nasi putih sebagai salah satu sumber penambahan berat badan mereka Mungkin karena memang kita terbiasa memakan nasi putih Nah tapi lebih spesifiknya sebenarnya diet nasi putih itu salah, nggak salah sih Kalau kalian melakukannya benar, maka itu akan menjadi hasil Tapi kalau kalian melakukannya tidak tepat, maka itu akan berakibat fatal untuk kesehatan kita Jadi sebelumnya yang perlu diketahui bahwa nasi putih itu adalah salah satu karbohidrat ya Karbohidrat, dia termasuknya adalah karbohidrat simple Karena nasi putih itu gampang untuk dicerna tubuh Jadi karbohidrat itu ketika masuk ke dalam tubuh, maka dia akan diserap oleh tubuh Lalu dipecah seperti itu, nanti akan menjadi glukosa Di mana glukosa itu akan digunakan sebagai sumber energi Nah ketika sumber energi itu sisa, maka dia akan tersimpan sebagai lemak Nah yang termasuk glukosa itu sebenarnya tidak hanya nasi putih Karbohidrat simple itu banyak yang mengandung glukosa Jadi kita tidak bisa menyalakan si nasi putih aja ya ketika kita mengalami pertambahan berat badan Mungkin perlu dievaluasi makanan kita yang selama ini kita konsumsi itu apa aja Nasi putih yang salah Itu adalah ketika kita tidak mengkonsumsi nasi putih Dan tidak mengkonsumsi karbohidrat pengganti nasi putih sama sekali Nah padahal tubuh itu butuh karbohidrat untuk energi ya Untuk melakukan segala aktivitas itu kita butuh energi Ketika kita kekurangan karbohidrat, maka itu akan juga berdampak buruk ya untuk tubuh Kalau diet nasi putih yang benar, itu justru kalian mengganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang dia itu mengandung banyak unsur ya Jadi untuk memecah menjadi glukosa itu lebih lama Jadi tubuh itu membutuhkan banyak energi untuk mengolah si karbohidrat kompleks tersebut Menjadi glukosa, lalu nanti akan digunakan Nah karbohidrat kompleks itu sebenarnya tidak terlalu jauh sih untuk kalorinya Cuman tapi dia itu lebih susah dicerna seperti itu Jadi kalau nasi putih itu lebih mudah dicerna Jadi ketika kita makan itu cepat terlapar Kebalikannya dengan karbohidrat kompleks itu Ketika kita makan sedikit, kita aja sudah cepat kenyang gitu ya Tapi juga lama kenyangnya, tidak mudah lapar Karena karbohidrat kompleks itu lebih lama dicerna oleh tubuh Jadi alasannya sih itu sih sebenarnya Kenapa kalian tuh harus mengganti karbohidrat yang simple dengan karbohidrat yang lebih kompleks Apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan ketika tubuh itu kekurangan karbohidrat? Kalau yang pertama awal-awal itu kita akan kayak sempoyongan, kelieng-keliengan gitu loh Tubuhnya tuh tidak berenergi Itu ketika kita kekurangan karbohidrat Karena karbohidrat kan sumber energi utama ya sebenarnya Pengamanya baby gym sendiri, baby gym itu pernah ngerasain yang namanya Itu parah banget sih Itu awalnya tuh karena Pertamanya tuh cuma mau cut nasi putih aja ya Pertamanya tuh cuma nge-cut nasi putih ya Tapi lama-lama tuh cut karbo Lama karbo tuh di-cut gitu loh Bener-bener makan karbonya tuh cuma dari sayur-sayuran aja Cuma dari wortel, kentang Dan kalau orang Entah ya, kalau orang udah Terlalu lama diet ketat Itu aku udah tiga bulan lebih ya Diet ketat itu tuh Terus kayaknya tuh mentalnya tuh udah berubah tuh loh Terus lama-lama tuh aku pengen semakin cepet Semakin cepet gitu loh Progresnya Jadi aku tuh semakin ketat Jadi udah nge-cut nasi putih Udah gitu gak makan karbo yang lain Udah gitu nge-cut gula Nge-cut garam Jadi makanan aku tuh bener-bener hambar Cuma rebus-rebusan Terus ada yang namanya aku tuh Melakukan cheat day Ya emang situnya cepet Tapi ternyata setelah 6 bulan Itu aku bener-bener ngerasain yang namanya dampaknya Dan itu tuh aku bener-bener What the Yang paling parah tuh ketika aku udah Satu tahun melakukan gaya tersebut Berbedaanku tuh stuck Jadi udah gak mau turun lagi Terus juga Kayaknya tuh konsentrasiku tuh Menurun drastis gitu Jadi aku tuh kalau diajak ngomong tuh gak Hah, hah kayak gitu Kayak susah konsentrasi Terus juga Aku tuh gampang banget cakit Karena kan Olahraganya bener-bener keras ya Bener-bener Seminggu tuh full gitu Kadang sehari dua kali Kayak gitu Kayak mentalnya tuh dah Yang betul Olahraga-olahraga Dia-dai-dai-dai Kayak gitu Itu tuh bener-bener parah banget Puncaknya tuh ketika aku Lagi ngadain acara syukuran ya Syukuran rumah Itu aku seharian Cuman makan Alat paling gak ada 500 kalori Itu acaranya malam Sampai Disini tuh jam 12 malam Baru kelar acaranya Disitu aku juga Pas acara tuh Kayak gak mau makan gitu loh Cuman nih Nicip sedikit-sedikit doang gitu Cuman Yang penting tamu-tamu makan Nah itu gue habis mereka pulang Itu aku Bener-bener tepar Aku tepar Aku tiba-tiba keringan Terus Kasur tuh Kakiku gak mau bergerak Kaki tangan tuh Udah gak mau bergerak Kayak rasanya Aku tuh kayak nafasku Kayak mau copot loh Gitu Itu bener-bener ngeri banget Aku tuh mudah Ngeraknya kayak Aku Apa muati kali ya Itu aku bener-bener gak bisa gerak Gak bisa ngapa-ngapain Selama beberapa menit Kayak lumpuk gitu Terus aku Alhamdulillah Paginya Aku udah sehat kembali Tapi Aku lemes banget Terus gak bisa bangun Terus aku Tepar selama dua minggu Bayangin dua minggu tuh Aku bener-bener Itu mulai Bagaimana diru Gak patik banget Dan semenjak itu Aku mulai bertobat Dari diet-diet Yang sangat ketat Itu Dari situ aku mulai sadar Hah Gila ini aku Hampir lumpuh Gak gitu Karena selain Kejadian itu Aku juga Pas itu tuh Pas lagi Udah ketah Mau nikah sama masukman itu Jadi ketika dia kan Orangnya kan badannya bagus Waktu itu kan Badannya tuh bagus Makanya banyak lagi Waktu itu kan Nga telit rugby Jadi dia tuh Makanya banyak Tapi Kok badannya terbagus Aku tuh mikir Aku tuh makanya dikit Tapi kok gak tuntung Dia tuh ngajakin aku Pulineran terus gitu loh Jadi Dari situ tuh Kayaknya aku tuh Longgar gitu dietnya Jadi mulai tak longgarkan dietnya Nah dari situ aku Mulai sadar Ternyata selama ini Yang aku jalan itu salah Sebenernya aku udah pernah sih Sebenernya ngalamin Sebelum yang parah banget itu Aku udah pernah ngalamin Hipoglikemia Jadi hipoglikemia itu tuh Kondisi gula darah Yang sangat amat rendah ya Karena dietku tuh ketat banget Terus juga olahraganya tuh ketat banget Semakin ekstrim diet kita Semakin ekstrim olahraga kita Lama-lama itu mentalnya tuh Bener-bener kena banget Aku ngerasain banget Parah banget itu Itu Kenapa aku disini Pengen buat kalian tuh Sadar bahwa Kalau yang namanya Diet tuh gak beres barangan Jadi harus bener-bener Dipikirkan dulu Bener-bener dikonsultasikan Dengan ahlinya Dan juga Bener-bener harus Dilihat kondisi kita tuh Tujuan diet kita tuh apa Kalau diet nasi putih tuh jadi boleh atau enggak Sebenernya ya Boleh Cuma harus bijaksana Jadi ketika kalian diet nasi putih Itu harus diganti dengan karbohidrat kompleks lainnya Porsinya disesuaikan tidak boleh Bener-bener ngekat karbo itu ya gak boleh Diet itu tidak boleh sembarangan Kalau perlu kalian misal butuhnya cepat Atau seperti Ada target-target tertentu Itu lebih baik kalian konsultasi kepada ahlinya Juga bisa juga konsultasi ke dokter disi Atau penutrisionis Ya yuji ya Kalian harus konsultasi Tidak boleh melakukan diet yang sembarangan Terutama buat orang-orang yang punya penyakit Penyakit serius ya Bye-bye dulu ya Yuji Dah lapar Bumut juga dah lapar Kita mau makan Jadi sampai disini aja videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa buat like dan subscribe Sampai ketemu lagi di pembahasan Pembahasan tentang diet berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye